Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel asnikom teknologi ya kita akan perbaiki speedometer Innova 2005 ya tipe G kendalanya mati total Oke mari kita tes Oh ini hidup tapi tadi pas saya tes di mobil ini mati ya biasanya ada kalau seperti ini ada komponen yang bermasalah di speedometer Mari kita cek terlebih dahulu kita buka ini hidup tapi di mobil tadi mati ya kecek biasanya ada komponen yang bermasalah kalau seperti ini ya kita buka dulu saya skip ketika pembukaan ini ya karena ini pasti gampang El pasti pada tahu ya buka cara kita buka speedometer ini saya skip dulu Oke ini udah saya buka ya jarumnya juga udah saya buka sekarang kita lanjut cek speedometernya mudah-mudahan enggak terlalu parah ya karena kalau tadi ngelihat sepintas kita cek dia hidup ya tapi pas saya cek di mobil karena ini mobilnya ada di sini posisinya kita mati ya berarti memang ada permasalahan di speedometer Oke saya tes dulu saya cek dulu sementara ya sementara ada tamu mohon maaf terganggu ada konsumen ya oke sekarang kita mau tes komponennya satu-satu kita tes dari sini dulu 316 aman sekarang tes yang ini 92 ini turun tapi aman masih toleransi yang ini oh ini terlalu 15 ya terlalu apa naik jadi 142 harusnya 92 atau 120 dan yang ini 119 ini juga udah mau mulai turun dan kelihatan secara fisik ini ada agak kembung ya jadi sekarang kita eksekusi ini permasalahannya ada di dua ini oke kita eksekusi terlebih dahulu oke oke selamat menikmati karena posisi speedometer seperti ini ya kadang dia itu normal kadang mati total atau kedap-kedip begitu dibawa jalan agak lama atau agak jauh biasanya 7 km speedometer ini akan normal tapi begitu mesin dingin speedometer ini mati atau kedap-kedip indikasinya seperti itu ini untuk tipe G 2005 ya yang sekarang kita garap maaf terganggu sama telpon ya karena record saya menggunakan handphone ini sudah terlepas kita lepas satu lagi kita lepas satu lagi enaknya sih pakai blower ya tapi disini saya mencontohkan pakai solder ya karena enggak terlalu banyak juga cuma dua yang kita gantinya oke ini sudah terlepasin dua-duanya sudah kita lepas kita rapihkan dulu kita pasang kapasitor yang baru ya oke ya selamat menikmati 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 ya cabut lagi posisi pasnya seperti ini Oke udah pas lanjut kita pasang Hai jarum kecepatan Hai cepatan itu biasanya lebih panjang ya seperti ini kita paskan terlebih dahulu posisinya itu di nol tengah-tengah nol kayak gini ya ini terlalu ke bawah cabut lagi pas-paskan jarum itu susah-susah gampang ya kan kelihatannya gampang aslinya susah kita paskan dulu ini udah ini harusnya udah pas ya ini udah pas tinggal yang ini satu lagi kita paskan dulu pasnya segini nah ini udah pas lanjut pasang turun kan di tas pas begitu kita pasang malah turun itu kan tuh seperti ini ya ini susah-susah gampang tuh ini malah kurang nah udah pas Oke sekarang kita tes ini Innova tipe G 2005 ya satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan hai 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 kini udah nyara satu dua tiga empat enam tujuh lapan hai 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 satu satu dua tiga empat dua hai 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 sebentar kenapa ini sih backlightnya mati ya bentar hai 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 harusnya nyala-nyala ini terima kasih telah-nyala ini kan Hai hasta g мира hai 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 hebat enam ni tiga Hai 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 deh di témojui di témojui voit hai 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 dua tiga Oh ini nyala ini nyala ya kawan nah ini udah nyala dan kita cek speednya ya kita cek speednya hai 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 sudah nyala ya backlightnya sudah nyala cuman kurang terang sebentar saya cek speednya dulu よし bentar saya cek speed dulu ya Oke kita cek speed kita Nyalakan nah ini sudah nyala kita cek dan sudah normal ya Alhamdulillah dan speedometer sudah normal kembali lampu sudah nyala backlightnya ya Hai gini sudah normal semuanya mudah-mudahan awet Alhamdulillah pengerjaan kita sudah selesai cukup sekian video dari saya semoga ada manfaatnya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel Aznikom teknologi yang mau service silahkan kontak WhatsApp admin kita ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh